Atlet-atlet putri DKI Jakarta menubinasi cabang tenis meja pada PON ke-19 Jawa Barat. Di nomor ganda putri terjadi All DKI Final antara pasangan Stella Desi melawan Mira Rina. Perhatian lebih yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kepada kontingen tenis meja DKI Jakarta menjadi suntikan semangat untuk atlet-atlet tenis meja DKI dalam merebut medali pada PON ke-19 Jawa Barat. Di nomor ganda putri DKI Jakarta berhasil mengerimkan dua pasangannya ke partai final setelah masing-masing pasangan menyingkirkan Jawa Tengah dan Papua di babak semifinal. Pertarungan antara pasangan Stella Priska dengan Desi Ramdanti melawan Mira Fitria dan Rina Sintia akhirnya dimenangkan Stella dan Desi, tiga set langsung. Hasil ini cukup membanggakan bagi DKI Jakarta yang selama 37 tahun selalu gagal merebut medali emas. Kalau di ganda tadi pada babak lapan besar, lapan besar, lawan Jawa Timur. Rasanya bangga sih soalnya targetnya udah terpenuhi jadi main lepas. Menurut pembina tenis meja DKI Jakarta, Andi Layasa, kesuksesan kontingen tenis meja DKI Jakarta tak lepas dari dukungan penuh Gubernur DKI, Basuki Cahayapurnama yang memfasilitasi atletnya untuk menimba ilmu di Tiongkok selama lima bulan. Sebelum pembina mulai, kami mempersiapkan, kami minta pada bagi DKI Pak Amok untuk memfasilitasi kami bisa latihan di Beijing. Selain ganda putri ganda campuran DKI Jakarta juga sukses membawa pulang medali emas setelah mengandaskan perlawanan tuan rumah Jawa Barat dengan pertarungan ketat lima set. Kontributor Berita 1, Sumedang, Jawa Barat.